Halo teman-teman, jadi hari ini kami akan melakukan formulasi sediaan facial wash gel, ekstrak daun pegagan, atau sering disebut centella asiatica, untuk mencegah kulit iritasi. Yang pertama, dilakukan penyiapan etanol 70% sebanyak 2750 ml sebagai pelarut. Kemudian kami menyiapkan serpuk pegagan yang kemudian akan kami gunakan sebagai bahan utama. Serpuk pegagan kemudian disaring dan diletakkan pada wadah yang selanjutnya dilakukan proses penimbangan. Kami menggunakan 500 gr serpuk pegagan yang selanjutnya akan dilakukan proses maserasi. Kemudian serpuk yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam wadah dan dilarutkan dengan etanol 70%, setelah itu diaduk dan disimpan selama 5 hari pada suhu ruang. Setelah didiamkan selama 5 hari, kemudian dilakukan penyaringan menggunakan kertas saring untuk memisahkan ekstrak dengan ampas. Kain saring berfungsi menyaring partikel padat dari cairan ekstrak yang mengandung senyawa aktif. Kemudian, filtret yang telah dipisahkan kemudian dilusukkan ke dalam air line layer. Selanjutnya, kami melakukan proses remaserasi dan dibiamkan selama 2 hari. Filtret kemudian dipisahkan lagi dan dimasukkan ke dalam air line layer. Setelah didapatkan filtret yang bebas dari ampas, kemudian dilakukan proses penyaringan dengan menggunakan kertas saring dan dilakukan hingga filtret tersaring semua. Selanjutnya, filtret yang telah disaring dilakukan uji saponin. Hal ini dilakukan untuk menentukan keberadaan saponin pada filtret. Selanjutnya, filtret dievaporasi untuk memisahkan pelarut dengan filtret. Evaporasi akan menghilangkan sebagian besar atau seluruh pelarut yang digunakan dalam maserasi, sehingga diperoleh ekstrak yang lebih kental. Ekstrak kental ini mengandung konsentrasi zat aktif yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan hasil maserasi. Setelah dilakukan evaporasi, filtret kemudian dipanaskan dengan menggunakan hot plate untuk menghilangkan sisa pelarut yang masih mungkin tertinggal dalam sampel setelah proses evaporasi. Setelah didapatkan filtret kental, selanjutnya dilakukan proses pengembangan CMC. Satu hari setelah pengembangan CMC, kami melakukan penimbangan bahan yang selanjutnya akan diformulasikan. Berikut adalah bahan-bahannya. SLS dilatutkan dengan 10 ml Aquades dan diaduk hingga menghasilkan busa. Semua bahan dicampurkan sesuai dengan urutan pada lembar kerja. Setelah semua bahan tercampur, kemudian dilakukan pengadukan menggunakan magnetic strier. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!